Kenapa aku mencintai segala yang tak terjani Tak pernah sendiri jalan hidup ini selalu menyertai Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang kunci kau membentuk berjara hatiku Bapak ajaku mengerti sebuah kasih Yang selalu memberi rancangan air mengalir Yang tiada pernah berhenti Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang kunci kau membentuk berjara hatiku Bapak ajaku mengerti sebuah kasih Yang selalu memberi rancangan air mengalir Yang tiada pernah berhenti Yang tiada pernah berhenti Bapak ajaku mengerti sebuah kasih Yang selalu memberi rancangan air mengalir Air mengalir Yang tiada pernah berhenti Beri tepuk tangan yang pria buat Tuhan Kami ada sore menjalan malam Karena memang kami memutuskan Untuk menerima undanganmu Dan kami yakin kami gak sia-sia Mungkin di bagian lain ada orang yang juga diundang Tetapi dia tak terpilih Seperti kami Ada di bagian ini Dan kami berani mengatakan Bahwa kasihmu tak pernah berhenti Bagai air yang mengalami Bersuka citalah Bapak sore hari ini Bergembiralah oleh karena puja-puji kami Oleh karena tarian Oleh karena bunyi musik kami yang luar biasa Malaikanmu menari di hadapanmu Dan kami memujimu Kami ada di rumahmu bukan membawa tenaga yang sisa Tetapi dengan roh yang menyala-nyala Dan kami percaya Waktu kau bergembira Waktu kau senyum oleh karena puja-puji kami Maka kami akan pulang Mengakhiri hari ini tidur Dan besok bangun dengan berkat yang baru Kami ingin mengatakan kepada dunia Bahwa cintamu kepada kami begitu tulus Amin Ini syukur dan doa kami Ini sukacita kami Semua kami naikkan hanya dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang siap diberkati oleh firma Tuhan Bersama dengan saya katakan Amin Puji Tuhan Haleluya Wow Tuhan kirim jiwa-jiwa Soal hari ini Saya tadi baru mulai Pak Kembala bilang Puji San Kenapa Pak Gak ada orang Saya lihat orangnya banyak Saudara Silahkan duduk Ibu Ibu bertiga ini paling disiplin Belum disuruh duduk Dia gak duduk Tolong hadiahnya lemper juga ya Senang ada disini saudara Saya jujur aja Saya punya hati melayani di Bali Kalau saudara belum tahu ya Kan terus ada orang bilang Ngapain Saya cuma mau ngasih tahu sama saudara Kalau engkau bahagia melayani Tuhan Jangan mau kebahagiaanmu Dicuri oleh Karena pendapat orang lain Dengar baik-baik ya Teman-teman saya mungkin Pendeta Jakarta bilang Kau kayak gak ada kerjaan Tiap bulan ke Bali Bulan depan saya ke Bali lagi Minggu ketiga Di sini gereja Gak jauh Nanti April Akhir bulan juga Ini pesen sama Pak Gembala Jam 5 sore Jangan kasih orang lain Kasih saya aja Amin Saya dateng deh Udah Enggak repot Paling tadi cuma ngambil kerupuk kulit babi aja Tidak Gua gak tahu siapa yang bayar Enak aja Soyang bayar Emang Pak Pendeta makan babi Kan Kristen Kalau Kristen gak makan babi Pindah agama Saudara Karena salah satu keunggulan Kristen Selain masuk sorga Boleh makan babi Saudara ya Nah hari ini saya mau bicara tentang Cinta yang tulus Terus You punya gembala Ini kan tukang nyanyi Saudara ya Betul gak You punya gembala Tukang arang lagu Jadi dia tidak mungkin Enggak tahu lagu ini Saya waktu nikah Saya nyanyi lagu ini Di depan undangan Terus orang bilang Itu kan bukan lagu rohani Eh lagu rohani Atau enggak Itu ketika Ucapanmu dan ku nya Diganti Tuhan Maka itu menjadi rohani Ya kan Jadi ketika lagu rame Pengantin pria mau nyanyi Saya nyanyiin rave nya aja Ya gini Yang umurnya 50 tahun ke atas Pasti tahu Kalau enggak Dia pasti dulu miskin banget Enggak punya kaset Rave nya gini Suara saya jelek ya Main keyboard pasti tahu Semua yang ada Padamu Oh Membuat diriku Tahu gak lagu itu Iya Supaya tahu Masih di NTT Ya Lihat nih Kalau Tuhan yang nyanyi Sama saudara dan saya Dari atas Dia nyanyi Semua Yang ada Padamu Oh Membuat Diriku Tiada Berdaya Hanyalah Bagimu Hanyalah Untukmu Seluruh Hidup Dan Jiwaku Dan Jiwaku Matipun untuk dirimu Dan Yesus mati Untuk saudara dan saya Amin Soalnya jangan bilang itu lagu dunia Keciptaan Deddy Dores Pak Ya nyanyinya dimana Kalau nyanyi di karaoke lagu dunia Nyanyinya di gereja Jadi lagu surga Ada lagu plus Kalau gak salah Bayangin gak Kalau Tuhan di surga nyanyi Dan dia sedang Melecehkan saudara Yang hidupnya munafik Melecehkan saya Ngaku cinta Tapi bohong Tuhan nyanyi gini Kalau kau benar-benar sayang padaku Kalau kau benar-benar cinta Tak perlu kau katakan Semua itu Cukup apa Tuhan bilang sama saudara dan saya Eh kalau cinta saya Jangan banyak ngomong Tingkah lakumu tunjukin Eh siapa bilang itu lagu dunia Lalu Tuhan nyanyi lagi Di sampingnya ada Petrus sama Adam Sekarang apalah artinya Cinta Kalau hanya di bibir saja Cinta itu bukanlah Main-mainan Tapi apa bu Tapi pengorbanan Malaikatnya disini nih Waya rame-rame Semua bisa bilang sayang Semua bisa bilang Semua orang bisa bilang sayang kan sama Tuhan Tapi malaikat bilang Apalah artinya cinta Tanpa Kenyataan Gereja Temanya cinta yang tulus Karena sekarang bulan Februari Katanya Valentine Tapi gak ada yang bawa coklat Tapi juga dekat dengan Pasca Pasca itu bukti cinta ketika Yesus mau mati Makanya ayat pendahuluan kita Adalah ayat yang sangat populer Di Kristen gak ada ayat jimat Gak ada saudara ya Ayat musir setan Pakai ayat ayat ini Gak ada Kan saudara kita ada ya Kalau pas dia apa Kesurupan pencet jempolnya Sambil ngomong apa Nih Siti Fatima pasti tau Ya kan Sesam perintah di Pangembala Gila itu yang ulang tahun Namanya Siti Fatima Pastinya berantu Iya emang ada orang Kristen Siti Fatima Gak ada Ya kan Adanya Maria Magdalena Bayangin gak Kita gak ada Tapi rasanya orang Kristen harus hafal ayat ini Karena begitu besar Kasih Allah ke dunia ini Sehingga dia mengaluniakan anaknya yang tunggal Supaya 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 setiap orang yang percaya Jadi kalau gak percaya Jangan mimpi kali ya Ya kan Nah supaya setiap yang percaya kepadanya Tidak mati Tidak dibakar di neraka Tapi kekal Kita akan mati saudara Sekarang jangan bercita-cita seperti Henok lah Diangkat waktu hidup Nanti capek sendiri Lebih baik kita ke surga lewat cara mati Karena Kristen itu Mati satu kali Hidup dua kali Orang dunia Hidup sekali Mati dua kali Tau Saya hidup nih Sebentar lagi saya mati Lalu saya akan hidup lagi bersama orang-orang percaya Dua satu menang Tapi kalau orang dunia You hidup you mati Dipanggil lagi dimatiin lagi Kenapa? Karena you gak layak ada di surga Nah Apa itu cinta? Saya orangnya seneng ngobrol Soalnya jangan terlalu tegang Kalau sama saya Soalnya kalau tegang Gue juga udah capek nih Ya kan? Tapi saya semangat banget Saya bilang Pak Gembala dimana? Cuma saya gak tega nyuliknya Saya tadi ngopi disitu Ada warung kopi baru dibuka Terus saya bikin video Udah saya upload Terus saya Kalau saya dibalik Minimal sepuluh khutbah Saya bikin tuh Dua menit Dua menit Di mana-mana aja saya bikin Cuma dua hari bawa baju delapan Saudara ya Ganti-ganti Supaya gak kelihatan miskin amat Gitu ya Ya kan? Nah saudara Saya tanya kelompok sini Saudara kalau gak mau malem Jawab cepet Apa itu cinta? Yang ibu tau Hah? Yang mana tuh? Ada suara gak ada orangnya Yang mana? Angkat tangan Sebelah kiri Apa itu cinta? Paling belakang Oh paling belakang operator Orang dalem Orang dalem Mati sorga semua tuh orang dalem Grupe Apa itu cinta? Ibu nikah kan? Karena cinta kan? Apa itu cinta? Cinta coba definisiin sederhana aja Baris dua Baris tiga Oh sulit saudara kalau bilang Saya kan mencintai Yesus Cinta aja gak tau artinya Cinta-cinta Karet Sana Sini Lengket Apa itu cinta? Tunggu Yang sana kanan belum dulu Yang sini dulu nih Grup C SDN 03 pidada Oh ibu Ya abis suara sama orang gak kelihatan Apa bu cinta bu? Kesetiaan 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 ini Bukannya Sandiwara Siti Siti tahu tuh Siti Eh Ya kan? Ya kan? Emang Selalu jangan pikir lagu-lagu cinta tuh Kalau Yesus yang nyanyiin Pas loh Saya cinta sama kamu bukan sandiwara Cinta apa bu? Pak? Kasih Oke Cinta Kalau dalam kamus bahasa Indonesia Artinya seneng banget Saya tiba-tiba jalan nih sama ibu bajumu Jalan gitu Terus orang gosipin Gue seneng jalan sama dia Dia seneng Tapi sampai rumah Saya gak mikirin dia Itu namanya saya yang gak jatuh cinta Jatuh cinta itu Sampai kayak orang gila Mikirin-mikirin Itu cinta Sampai Dia gereja Pak Isper nyanyi-nyanyi Tapi otaknya nih Istrinya terus Nah itu dia cinta banget Pas duduk udah dimana ya istrinya saya Apalagi yang Lagi pacaran Dia mikirin Itu namanya jatuh cinta Tuhan itu mikirin sodara loh Sodara gak mau mikirin Tuhan kan begitu Saya gak mikirin Tuhan Kadang-kadang gitu Ah bodoh amat Tuhan gak pernah ngerti Terlalu ngerti dia sodara Nah Bapak tadi jawab kasih Di dalam kekristenan Cinta lebih banyak Memakai istilah kasih sodara Ya jadi mesti tahu Kasih itu turunannya banyak Kalau sodara baca 1 Korintus Mulai dari pasal 4 Kasih itu panjang sabar Murah hati Tidak sombong Gak gembira atas penderitaan orang lain Wah pokoknya Ya yang sodara tampilin semua ini Bakal habis Tapi kasih tinggal tetap Nah Yesus Memberikan kasih itu Dengan cuma-cuma Dan dia mau sodara juga memberikan cuma-cuma Jadi kalau Cinta definisi surga Dia bilang begini Saya mencintai Pak Gembala Tapi you jangan egois dong You juga musti nyatakan Cinta yang kau alami kepada orang lain Itulah Tuhan kita Jadi kasih diartikan sebagai perasaan sayang Perasaan sayang Tuhan kepada manusia Dan itu menjadi perintah utama yang diajarkan Dan harus juga dilakukan Makanya Alkitab tulis begini Yuk kita baca ulangan 6 ayat 4 Kita baca dong 1,2,3 Dengan wahai orang Israel Tuhan itu anak kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatan Eh mengasihi Tuhan gak cukup Cuma nyanyi-nyanyi 2 jam Mati Air mata habis Sampai kering Kurang obat tetes Makanya mengasihi Tuhan juga pakai tenaga Ada kekuatan Saya mencintai Tuhan Bunyi gemuruh besar Dulu kayaknya mau hujan Gak ada kekuatan untuk datang ke tempat ini Ini mengasihi Tuhan itu Tak perlu kau katakan Semua itu Cukup Tingkah Laku Pengorbanan Itu penting Tuhan gak minta duit loh sama saudara Tuhan cuma minta kekuatanmu Menerobos cuaca yang tidak baik Untuk datang ke rumah saya Banyak orang Kristen nganggap gini Yaudah kan minggu depan juga ada gereja Kita juga di rumah online Saya sudah selalu bilang Online bukan gereja Online saudara nonton ibadah Saudara geser dikit Nonton pilpres Sama saudara Online itu informasi Makanya saya malam mau tidur Cukup ada informasi Album baru Pak Gembala Nonton juga Mesti kasih like Ya kan Ya kan Saya kasih like tapi gak dikirimin kacang bali Yuk mari kita lihat Bagian yang menarik adalah Yesus pun Waktu dia hidup ribuan tahun setelah kejadian ulangan itu Diuji kan Eh Yesus Apa sih hukum yang paling keren di dalam Taurat Yesus memulang kitab itu Makanya saya suka mikir-mikir Kenapa ada kitab ulangan Karena manusia itu bebal Di ulang lagi pun masih bebal Yesus bilang begini Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Sekarang gak cuma pake tenaga Pake kepala Saudara saya selalu bilang nih ya Mau di gereja manapun saya khotbah Jadilah jemaat yang setia Supaya kepalanya berguna Maaf nih bahasanya mungkin kasar Banyak orang disini kepalanya gak berguna Kenapa kalau engkau setia disini Maka engkau akan menjadi orang yang mengerti tentang Tuhan Karena diajarin di tempat ini Jadilah orang kalau engkau merasa ini gereja Ini rumah gua Peti mati kita keluar dari sini Saya udah pernah bilang Itu tandanya setia Orang setia itu Baru dia bisa bertumbuh Dia disini Besok dia pergi kesana Besok dia kesana Terus datang disini resek Resek tau bahasa Jakarta Eh Pak Gembala Disana seru loh Kalau nyanyi Lompat kiri lompat kanan Ya disini ya begini Disana serupa Setiap kali habis ibadah Semua mesti maju Terima minyak Ya itu disana Disini enggak Akhirnya saudara pusing sendiri Karena yang disana saudara mau adopsi Disini mau adopsi Sana deopsi Gereja gak ada yang salah saudara Yang salah tuh manusianya ya Kalau gereja dibangun atas Alkitab Semuanya bener Manusianya Nah supaya saudara bener Setialah di tempat ini Saya enggak lagi promosi Gereja saudara enggak Tapi kalau saudara Memang gereja disini Disini aja udah Pak masa enggak boleh ke tempat lain Ya boleh aja Tapi kan yuk enggak Setiap hari ke restoran Habis duit Sekali-sekali ya enggak apa-apa lah Tetapi setia lah Karena hanya orang setia Yang bisa mengalami pertumbuhan Lalu Yesus bilang begini Tapi hukum yang kedua Yang sama dengan itu Saya enggak izinin suami Tanpa istri Saya enggak izin Tapi seandainya kau masih Tanpa istri Mulai hari ini kau tampar dulu dirimu Baru tampar istrimu Biar tahu rasa sakitnya kayak apa Ya kan begitu dong Kalau kau tipu istrimu Maka kau rasakan dulu kau ditipu sama istrimu Kenapa? Ternyata kita harus mengasihi manusia Dengan level yang sama seperti mengasihi diri sendiri Itu tandanya Tandanya jangan saling menyakiti Jangan ada dusta diantara kita Semua terserah padamu Aku begini adanya Ku hormati keputusanmu Apapun yang akan kau katakan Ya kan? Jadi jelas Dia bilang Pada kedua hukum inilah Ya kan? Ya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Jadi mengasihi Tuhan Ternyata pembuktiannya adalah mengasihi manusia Dengan level yang sama Nah kita akan belajar hari ini sodara Apa yang harus kita kerjakan Setelah kita tahu Tuhan mengasihi kita di luar akal sehat manusia Sudara saya mesti ngomong jujur Ini ada di masuk Youtube Mungkin Pak Gembala juga bilang iya Saya gak mau mati buat istri saya Sudara mesti jujur Sudara mau mati buat suami saudara? Enggak juga Tau pak dia ada loh Mati loh waktu di pasar Itu kecelakaan Enggak sengaja Menolong istri ketusuk sama preman mati Jadi ini bukan berkorban buat istrinya Enggak ada sodara Enggak ada Saya punya kenalan Bintang loh Berbintang Berarti kan udah jago tuh Kalau naik pesawat suami istri gak pernah bareng Misalkan bapak mau pergi ke Jakarta Pesawat jam 7 Istri setengah 8 Kenapa? Kalau jatuh biar gak mati bareng Biar ada yang jaga anak Kan ada yang kayak gitu Berus sampai gede gitu Bingung kan? Saya gak mau Istri saya juga gak mau Tapi Yesus mau dengan rela Dia sadar loh mau mati buat sodara dan saya Saya mungkin mau pak Akhirnya mati buat istri Tapi mungkin gak sadar Di luar Pantauan gitu Karena lihat dong Lihat dong di Youtube Di mana ada suami istri Kuda parobaya Empat pulang Makan es krim sodara Berdua ganding-ganding Ada copet istrinya kabur loh Kalau kaburnya gila loh Ntar gue mati Baki loh Ya kalau mati satu lah Jangan mati dua-duanya Gitu Tapi Yesus sadar Bahwa dia harus mati Buat sodara dan saya Pengorbanan itu yang saya katakan Cinta yang tulus Lihat sodara Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat Persahabatan itu lebih erat daripada adik kakak loh Iya kan Ibu punya masalah Ibu mau cerita Ngapain sih Lu cerita sama gua Cerita aja sama kakak lu Aduh-duh-duh cerewet Baru gua bilang Eh gua mau ngomong Apa lagi? Apa lagi? Tuh kakak Sama adik coba cerita Lu sih gereja gak bener Aduh Apa lagi ngomong sama mama-papa Wudh nasehatin Pusing Kepala saya pusing pak Mendingan gua cerita sama sahabat Makanya kita lebih enak cerita sama sahabat Tapi sahabat yang sejati itu Yesus Karena sekarang saudara bisa cerita Besok gak cocok cerita saudara Satu pulau Bali orang denger Bocor banget embernya Gede gak bisa lagi disambung Jadi mulai hari ini Kalo mau berkorban Mau mati Buat sahabatmu yang namanya Yesus Karena gak sia-sia Saya gak lagi bilang Kamu jangan mau mati buat istri Enggak Akan ada kejadian-kejadian yang mungkin juga salah satu diantara kita Mati demi istri ya Tapi kan gak bisa juga Gak kita atur untuk seperti itu Istrinya sakit Mama jangan dong Mama kalo meninggal gimana Yang bikin bubur sih ya Mendingan papa ada deh yang mati Mama hidup ya Papa mati Gak ada yang begitu Gak ada Nah mari kita belajar sobat Satu bagian yang menarik Apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa menyatakan kasih Kristus yang ada dalam diri kita Yang pertama Yuk kita baca Satu Dua Tiga Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah Tidak mengasihi Saudara tau gak poinnya ayat ini Apa poinnya Tinggallah Ada perintah Saudara dan saya Untuk mengambil keputusan menerima tinggal di dalam kasih Kristus Gak perlu isi formulir Gak perlu bayar Tidak perlu bayar bulanan Pokoknya kalo terima tinggal di dalam kasih Maka baru bisa menyampaikan kasih Saya bilang Tidak boleh ya Ya saudara kasih boleh Ya saudara kasih boleh Tetapi mulai hari ini konsepnya harus diubah Sebelum saya menyatakan kasih Saya harus tinggal di dalam kasih ini Tidak Tidak sedikit loh gereja Jadi yang pertama agar kasih bisa dirasakan banyak orang Saudara dan saya wajib menerima kasih Kristus Apa ciri orang yang sudah mengalami kasih Kristus Saya belajar loh Bukan saya bilang saya udah beres Kita sama-sama belajar Seumur hidup kita harus belajar Tapi cirinya Sederhana Ketika saudara bilang saya sudah mengalami kasih Kristus Maka saudara tidak lagi bisa mengendalikan hidup saudara Hidup saudara hanya dikendalikan oleh Tuhan Saudara tidak berkuasa lagi atas hidup Apapun yang kita putuskan kita berdoa Kita bergumul Kita baca Alkitab Kita yakinkan Kalau tidak yakin tanya pegembala Tanya setiap pastoral Ini kalau kayak begini bagaimana? Kayak saya begini bagaimana? Kenapa? Karena saya tidak mau salah langkah Orang yang sudah mengalami kasih Kristus Lihat Menerima kasih berarti Siap menjadikan Yesus sebagai pengendalikan hidup Ya Manusia tidak berkuasa lagi atas dirinya Melainkan Kristus yang menjadi pemerintah Kalau kita sudah mau belajar untuk kesitu Baru saudara boleh kasih apa-apa di gereja ini Kenapa? Karena tidak akan cawe-cawe Sorry Ya Ya bener saudara Jadi yang pertama wajib Yang kedua Saya yakin Pak Gembala juga mengalami ini Kenapa sih sudah gereja puluhan tahun Tetap aja masih musuhan Kenapa sih udah rajin Aktif Jadi singer Jadi penyanyi Kotba Main musik Terima tamu Yang gak ambil kainan datang Tetap aja sama ipar musuhan Kenapa sih sama mertua tetap gak cocok? Gak cocok gak apa-apa Tapi bukan berarti jadi dosa Kan ada kalau mertua baru depan pintu Suaranya udah sampai ujung gang orang denger Ya gak cocok sih ini bawel banget gitu Tapi kan bukan berarti harus musuhan dong Terima aja kenyataan Eh kasih tau ya Kalau udah tua 60-70 Kerjanya merintah Anak cucu menantu Itu nenek pasti waktu nikah mudanya diperintah terus tuh Dia balas dendam Karena waktu nikah masih muda dimarahin terus sama mertua Begitu dia udah tua Nah gantian Nah itu Itu namanya dendam pesumat Belum pelepasan Roh rewel dan balas dendam harus dilepaskan Kenapa gagal? Karena orang-orang seperti ini Hanya datang bergereja Hanya tau kasih Tuhan Tetapi tidak memaintain kasih itu dengan benar Tidak mengatur hidupnya Tidak belajar Makanya yang kedua Kalau engkau mau berhasil Orang Kristen itu harus punya waktu Membangun kasih Kristus dalam diri Saudara Maaf ya yang tersinggung ya Ini yang nonton juga nih Kalau you jadi orang Kristen You gak baca kitab Satu hari aja sekali Ini bahasanya kasar kali buat orang Batak Kau pembohong Kau penipu Orang jatuh cinta itu tiap hari dicari Orang naksir cewek aja Atau anak muda naksir cewek Tiap hari dicari Lihat status instagramnya Eh dia dimana Eh dia lagi disini Dia lagi disini Wow Kita jatuh cinta sama Tuhan Gak kita cari Bohong Gak ada orang cinta gak cari Wow itu luar biasa Yesus Sumber kasih aja Mengatur kasihnya dengan Bapak di surga Alkitab tulis pagi-pagi benar Dia cari tempat yang sunyi tenang untuk berdoa Itu namanya saat itu Saya gak suruh Metode Yesus harus terjadi Tapi saya katakan setiap hari harus ada waktu saat teduh Karena jam kan berbeda-beda Kalau saudara sekuriti Masuknya jam 12 balik pulang jam 8 Kan gak mungkin saudara saat teduh maling masuk dong Tetapi harus punya waktu sendiri Saudara saat teduh itu bukan sama istri loh Saat teduh bukan sama anak Saat teduh bukan sama suami istri Itu namanya ibadah keluarga kecil Saat teduh itu sendiri Alkitab tulis Yesus sendiri Dia gak tendang muridnya yang masih ngorong Eh bangun Doa Enggak Bu Kalau Bapakmu masih tidur jam 5 Dan kau terbiasa berdoa Doa Jangan bangunin Saya mungkin pendeta yang salah kali ngajarin Jangan bangunin Bu Dia akan bangun dan dia marah Dia bangun dan dia cuma ikut-ikutan daripada bini gue marah Jangan Jadi kapan tobatnya pak Doa aja terus Sampai mati dong Dia sampai mati kali doa aja Saya percaya Satu ketika dia akan terbangun Prokudus akan bangunin Dan dia kebangun gini Dia lihat Ih ini gue doa Istri gue doa Atau suami gue doa Dia tidur lagi gak apa-apa Ada titik tertentu Dia terbangun Saudara tidak berdoa Dia akan ngomong tuh besok pagi Tumben lu kemarin gak doa Oh iya lu sih gak bangunin Kalau bangunin kan Biar sekaliannya kita doa bareng Gak bisa kalau saudara awalnya sudah pemaksaan Gak bisa Makanya Yesus sendiri Ayat doanya kalau saudara baca Petrus dan temen-temennya baru datang Pasti malu dia Gak enak lu Dia yang baik aja doa Kita disibuk aja Biasanya pengerja sibuk doang Doanya gak ada Pokoknya keren Kebanggaan jam 5 jam 4 udah siang Bumar jam 7 jam 8 pulang Gak apa bagus Tapi kalau gak ada satedu Sorry ya Gak kuat saudara Bagaimana mau menyatakan kasih Kalau hubungan gak intim dengan kita Orang kalau mau satedu Maka efeknya ada percepatan pertumbuhan rohani Orang yang rohaninya bertumbuh Beda saudara Marah pun cara marahnya beda Ada lu marah yang rohani Ada Menegur dengan kasih Itu juga ungkapan satu perasaan Emosional kita Yang tidak melukai Apakah Yesus melukai Melukai orang yang di luar kasih Tetapi orang yang mengerti Waktu Yesus bilang Rumah Aku akan disebut rumah doa Orang dunia akan marah Tapi orang yang di dalam Tuhan tahu Ini benar Ini gereja Bukan tempat para Pemungun cukai Pedagang Penjudi Semua ada disini Bukan Jadi lihat Melalui satedu Kita akan mengalami Saya tahu Makan gak perlu panjang-panjang Tapi kalau You sendiri Gak ada orang mau makan Panjang-panjang juga gak apa-apa Kan gak ada yang nilai Tapi nih mau makan Makasih Tuhan Ya gak apa-apa sih Itu juga bersyukur Tapi ya kalau orang seri satedu Dia tahu lah Itu gak layak Yang ngomong begitu sama Tuhan Ya jadi yang penting satedu Sama-sama dengan saya bilang Satedu Satedu Musti punya ya Yesus aja satedu Sehebat apa kita Makanya tetep benci sama orang Kenapa? Karena gak pernah ngobrol sama Tuhan Barulah Dalam Alkitab itu Ada diakonia Marturia Koinonia Koinonia itu artinya Persekutuan Saudara jangan pernah tinggalkan Temen dunia saudara Gak boleh Saudara belum tobat Main dengan orang mabok-mabok Gak apa-apa Gua tobat Sorry gua tidak mabok lagi Nanti kita akan dihakimi Hah dia sekarang Main gereja Udah gak main sama kita Gak apa-apa Lu tetap temen gua Tapi mulailah cari temen Yang sama Tapi pak Di gereja juga ada berantem Iya iyalah Di gereja ada orang berantem Tapi berantem di gereja Berdampak lebih baik Dibanding berantem di pasar Kalau kita saat aduh bagus Maka berkelahi di gereja Akan masuk pada manusia menajamkan manusia Di gereja berkelahi wajar Maksudnya bukan pukul-pukulan Berkelahi ide Berkelahi Tentang berdebat Sampai uratnya panjang Gak apa-apa Tapi kan dimulai dengan doa Di akhirin dengan doa Dan dia tidak akan dendam Kalau saat aduhnya bagus Manusia menajamkan manusia Yang saudara pikir Ah susah pak Itu komoan hitam Males-males Sombong Ini sombong banget pak Suka mengatimi Gak apa-apa Di persekutuan inilah Kita mengukur Pertumbuhan rohani kita Saudara pertumbuhan rohani Saudara yang tahu Cuma saudara Tuhan Sama satu lagi Hantu Yang lain gak tahu Boleh nyanyi Boleh khotbah Tapi kita munafik Yang tahu cuma kita Tuhan sama hantu Kalau kita munafik Hantu disonong Tepuk tangan Yee Dia letekin Paulus Boong Gitu kan Tapi kalau kita benar Mungkin-mungkin gitu Abraham Yee Ya kan Jadi yang tahu cuma tiga Dan untuk mengetahui Pertumbuhan rohani Saudara harus ke gereja Saudara harus datang Kalau ada ibadah Tengah minggu Disitulah Kita mengukur Layakkah saya bertumbuh Di dalam Tuhan Yang dikit-dikit Baru tersinggung Pindah gereja Dua bulan Gereja dimana Aku sekarang pindah Dekat Kutut Kamu dimana sekarang Pindah deket Samnur Dimana Pindah ada Pindah-pindah terus Nah dia sakit Saudara Karena gerejanya tetap aja disitu Orang yang pindah-pindah Saudara jangan cari kepuasan Di dalam gereja Kepuasan diri saudara Jangan Di dalam gereja ini Kalau perlu hidup saudara Memuaskan orang yang melihat Bahwa ada Tuhan Dalam hidup saudara Itu Makanya orang Kalau ada sering di persekutuan Dia gak peminta-minta lagi Soalnya saya suka pusing Kalau denger orang berdoa gitu Tuhan berkati dong saya Pusing kalah saya Mulai sekarang Yuk banyak berdoa Untuk orang lain Bapak Ibu Ngapain doain diri sendiri Egois Karena diri sendiri Udah diatur Tuhan Yesus waktu Bapakmu di surga Tahu apa yang kau perlukan Jangan seraka dong Ketika kita sudah merasa Terpenuhi Doa untuk orang lain Yang masih berdoa Karena di bagian lain Ada orang yang berdoa Untuk kita Belajar untuk itu Bapak Ibu Minta maaf nih Bukan ngajarin Saya belajar untuk itu Capek Tuhan Nanti saya kan Waktu di Bali Tuhan jagain anak-anak saya Jauhkan dari celaka 40 tahun Gue ngomong terus Tiap hari jauhkan dari celaka Lama-lama Mereka bilang Apaan sih Satu kali juga Tuhan udah tau Doain orang lain Saudara Ingat ya Kita nih Saudara punya uang kan Semua punya uang Saudara pasti sudah tau dong Jumlah uang saudara Untuk hidup berapa tahun Udah tau Kalau itu orang Kristen Udah tau Kecuali saudara penjudi Punya kuntilanak di luar Nah itu Uangnya satu gunung Tetap abis Kita nih kan orang Ceritanya baiklah Takut Tuhan Saudara udah tau dong Saya nanti Mungkin umur saya 70-80 mati Tabungan segini Buat sekolahin anak Kok kurang Saya kerja Ya kan Tuhan berkat Udah tau Dan kalau sudah Sampai titik cukup Yuk mulai mikirin Nasib orang Saudara Jangan Udah punya mobil Lihat tetangga beli mobil Dia doa tuh Pak ganti dong Kerjanya gak jelas gitu Mobilnya lebih bagus Wah kita gini Ya gak apa-apa lah Mbak bersyukur Ya gak enak lah Bukannya doain Pak adik pak kita Belum bisa beli mobil Kita doain yuk biar Tuhan Kasih mobil Enggak Serakah gitu Keserakahan Kalau setiga lima Sebelas tuh Salah-salah keserakahan Kalau kita sudah cukup yuk Doa untuk orang Supaya mengalami Minta terus Kayaknya semua harta di sorga Mau dirampok Gak dibagiin orang Ini penting saudara Kalau kita masuk dalam persekutuan Maka kita menjadi tangguh Murid Yesus Tiga setengah tahun Jalan sama Yesus Masih bersekutu loh Masih bersekutu Saudara mesti tahu Kalau ada di gereja Belum tentu bertumbuh Kalau tidak bersekutu Ibu Bapak Mas Jangan cuma datang ke gereja aja Bapak Ibu Mulai tanya sama Pak Gembala Pak Mas Apa sih yang bisa saya kerjain disini Saya mau deh Gak apa-apa Terima tamu juga gak apa-apa Gak apa-apa Gantian dong Kok bosan lihat muka dia terus Bilang aja gue mau dong Saya rapi kursi juga gak apa-apa Aduh Pak Gembala Kalau Pak Ditianatan Saya seksi konsumsi Yang cuma bagiin di depan pintu Saudara itu melatih karakter loh Tapi banyak orang bilang Nah ngapain di gereja Udah lah yang penting gue datang Kasih kolektor Kasih perpuluhan Ya kayak Tuhan miskin aja Ya jadi ini penting Murid-murid Yesus aja Mumpul Saudara Mumpul Lihat Dengan bertekun dan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan hati tulus Sambil memuji Allah Perhatikan baik-baik Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Saya seneng waktu Natal ya Pak Gembala Saudara bilang Makanya so kok waktu Natal ada orang duduk mukanya Di baris dua nih nginjem nginjem Muka nggak enak Gue tanya apa-apa Dia kagak tau Dalam hati saya Doon banget sih ini anak muda Eh ternyata Pak Gembala bilang Pak itu bukan orang Kristen gitu ya Karena ini Youtube nggak usah sebut agama Ntar saya masuk polda Oh ya diajak Kenapa dia mau diajak Saya mungkin-mungkin yang mengajak hidupnya jadi berkat buat orang ini Amin Jadi gereja bukan soal rame loh Soal orang mengalami perjumpaan Saudara kalau bulan April saya kesini Saya juga bisa bikin rame orang sampai duduk disini Bisa kalau bikin rame Pulang kasih aja di beras dua liter Penuh Apa masih model gitu Nah model aja Di Jakarta orang buka gereja siapin gitu loh Angkutan loh Rame Seberapa kuat sih niapin angkutan Cuma dilihat orang gerejanya rame Gereja nggak usah banyak-banyak 50-100 Tapi akrab karib sama Tuhan Itu gereja Ribu-ribu juga Nah nggak kenal satu sama lain Gereja yang benar Sesuai firman Tuhan Gembala yang baik Mengenal dombanya Domba mengenal suara gembalanya Jadi kalau saudara bangga sama saya Saya gereja usaha apa 5.000 orang Saya tanya lu kenal dombanya Enggak ngapain lu cerita sama gua Mati lu nggak ada yang ngurus lu Jadi kalau kayak gini kan semua kenal gembalanya Sakit bersin juga dikunjungi Saya nggak anti ya gereja besar Bukan Tapi carilah gereja yang kau kenal dengan gembala Supaya nyaman Tenang Karena gembala yang baik Memberikan rumput hijau Air yang tenang Sehingga dia bilang Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau Ia membimbingku ke air yang tenang Wow Kan keren Lihat apa yang terjadi Nanti saudara cari ayatnya Jangan tanya pendeta terus Di dalam kitab Yohanes ada ayat yang kita nyanyikan Saya nggak tahu apakah sekolah minggu ini masih ada lagu ini Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Ada itu ayatnya loh Kalau saudara nggak tahu lagu itu Berarti masih kecil saudara masih nyembah pohon Karena itu lagu standar banget Lagu anak-anak Kalau nggak tahu bertobatlah Kerajaan Allah sudah dekat Saudara gereja ini hanya butuh apa Supaya tambah orang Tinggikan Tuhan Gereja ini hanya butuh memuliakan Tuhan Saya ada di sini Saya berubah karena Tuhan yang saya sembah Bertindak dalam hidup saya sehingga saya boleh mengalami hal-hal yang baik Tinggikan Tuhan Orang kita itu Tuhan datang Jadi kunci gereja Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Dia yang menarik banyak orang datang Jadi konsep-konsep lama tuh Jangan salah Ya kecuali hari-hari raya ya Misalkan gereja ini ada cabang dimana Pak gimana kita mau ikut Oke sedentar kalau tiap minggu Saudara bikin Pak Suliono cepat sakit Pak pinjam lagi dong Uang kas Terut Pak Untuk 200 orang datang Ngapain Udah gak jaman Tinggikan Tuhan Tinggikan Yesus di tempat ini Biar tarik orang datang Ya kan buat saya ini udah banyak loh Ibadah sore seperti ini Nih ya biar nih yang YouTube orang lihat Di Jakarta nyari orang segini susah loh Pak Serius Kalau gereja yang biasa ya Yang gak gede-gede Kita dong Kota juga Ya sama aja kata 15 orang 20 orang Sama aja Ini banyak loh 50 30 adanya 30 ada Lebih Eh yang di YouTube ya tau Ini lebih 30 nih Amin Lebih Belum lagi yang di luar tuh Belum bisa masuk gak ada tiket Kira nunggu bola Ya Lihat Harus punya Yang keempat Menjelang pas Kasih kasih tau Ada hukum dunia dan hukum surga yang berbeda Ya Hukum dunia itu Bicara setiap kawan Hukum Sorgawi Setiap firman Jadi inget ya Kalau saya Lagi jalan dengan Pak Gembala Saya kan ketemunya kalau Lalu saya jalan nih di pantai Ada orang mencuri handphone dia Hukum dunia adalah Saya harus bela dia Betul dong Itulah persahabatan sejati Bagai kepompong Mengubah ulat menjadi kupu-kupu Ada tulang Petrus Dan semua murid Yesus Itu adalah orang Yang masih memakai hukum dunia Dengan benar dan taat Dimana saudara mau tau Jadi Waktu Petrus Menyangkal berhianat Itu bukan soal takut mati Itu soal kekecewaan Di dalam hidup mereka Ya Saya Dapet Ilham baca Inspirasi Waktu di Getsemani Nanti kita akan ngomong pas sekarang Yesus Mau ditangkap Sama para tentara Lalu muridnya berdiri Dan ada orang yang namanya Petrus Mengeluarkan pisau Ada pake golok lah Kecil murid Eh Lu mau tangkep temen gua Kalau orang Jakarta bilang Dia potong lu kupingnya Sudah hapus Salah gak Sudah Enggak Itu namanya hukum persahabatan Dia potong Cus Temennya bilang Yang mana yang mana lagi Tuh tenang 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 Yesus datang Petrus Memang kamu ya Saya pake contoh orang Batak aja Biar saya gak dituntut Lu jangan bawa-bawa gaya medan lu dong Kenapa Yesus Kenapa Yesus Dia mau tangkep kau Eh Jangan main-main Jangan coba-coba Petrus Panggabear nih marganya Ya kan Yesus bilang ini Lu eh eh masukin golok kau Mati nanti kau dengan golok Ngerti ya bahasanya itu Boleh disandiwarahin itu nanti Mati nanti pake golok Yesus dateng lu ke matus Kalo Yesusnya sayang Saya cendil dulu hidungnya Kau juga sih Kurang ajar kau tangkep aku depan dia Udah tau dia density Mana kuping mau Kuping-kuping mana kuping kau Megelap nih Memang kan Kalian main-main kau Nih ha Ditempel Gak jatoh lagi loh sodara Kita gak tulis jatoh lagi Gak perlu operasi plastik kan Lebih kuat dari lain Korea Bulu mata sodara bisa jatoh Kupingnya gak Makanya orang ke gereja Tuk sibuk pake bulu mata Gimana Saudara tau gak waktu Yesus tempel Kabur semua murid Dan mereka benar Mereka bilang Gila Kita mau bela Kita dibikin malu Kita mau mati-matian bela dia Dipermalukan oleh Yesus Pergi Ngaco aja kamu Pergilah Ditangkep kan Yesus Tiga kali kan Petrus liat Ditanya eh Bukankah kau sering ngama dia Petrus bilang gak 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 kenal Oke lu menyangkal Takut mati Bisa jadi itu alasan Tapi alasan yang kuat Menurut saya Mereka sedang kecewa Sama orang yang dianggap Temen baik Ngapain gua ngaku-ngaku dia temen Enggak Saya gak kenal Kenal juga ntar kita mati Dia gak bela Pergi lagi dia Eh lu bukankah Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Enggak kenal Gukur yuk Gitu lah Tiga setengah tahun lu Main sama Yesus Tidak tahu hukum surga Padahal di awal pelayanan Yesus Duduk di batu Ngomong Berbahagialah engkau Matius 5-7 ya Mintalah Maka akan diberikan padamu Buat apa kau khawatir Sahasta pun gak bisa Lihat bunga bakung Lebih indah Daripada pakaian Salomo Eh yang belum makan dikasih makan 5 ribu Lebih 12 bakul Kalau Yesus bikinnya di GBI sini Pasti gak lebih Karena ibu-ibu udah bawa pulang duluan Saya udah tahu itu Ya kan Makanya puji Tuhan lahirnya di Jerusalem Kalau lahirnya di kampung saya Di Tarotung Yesus bilang muridnya Sudah Sudahlah Lebihnya bungkus Apa bungkus Ibu-ibu itu ngambil semua Ya kan Gak ada Makanya bagus lah Tuhan datangnya di Israel Bukan di daerah saya Di Tarotung Ya kan Jadi ini penting saudara Saya belajar loh Saya jadi pendeta belajar Petrus gak salah Pertemanan loh Kita berantem loh bela teman kita Dia Bertahan dengan hukum dunia Yesus datang dari surga Bawa hukum surga Yesus bilang Kalau orang jahat Kita harus baik Dan itu harus dipertahankan Sehingga hukum dunia Yang diutamakan oleh Petrus Yesus bilang ini Pet gue tahu lu setia Tapi gue lagi ajarin lu Tentang orang jahat Kita berkati dia Kita doain Ya yuk tinggal pilih Saudara waktu bertobat Pilihan kita dua loh Hukum dunia atau hukum surga Yang mau kita bawa Ketika kita pertahankan hukum surga Kita akan kehilangan banyak teman-teman di dunia Gak apa-apa Karena hukum surga Karena hukum surga bilang gini Hendaklah ya diatas ya Tidak diatas tidak Di luar itu dari si jahat Kita sekarang udah tahu hukum surga Bahwa orang jahat Kita harus doain Tapi kalau Kok masih pakai orang jahat Saya lebih jahat Belum mengalami Tuhan Disini cuma rame-rame doang Tidak ngerti apa-apa Tapi kan susah Memang susah Saya tahu Tapi kalau mau Pasti bisa Persoalannya Kata mau sudah dibuang dulu Memangnya gue malekat Enak aja Emang saya malekat Saya selalu bilang Saya berani ngomong diri Malekat itu gak ada apa-apa Malekat itu kecil dibanding manusia Malekat itu cuma Kita suruh-suruh Buktinya saudara pergi Tuhan Kami mau pergi Tuhan Tidak ada ibadah hari minggu Kirim malekatmu menjaga DBI Bukit Sion Eh satpam malekat Gak ada di akitab malekat bilang ini Tuhan manusia itu Jagain saya Gak pernah Jadi kalau ada orang Buat dosa Emangnya saya malekat deh Manusia lebih tinggi harganya Ada cerita penciptaan manusia Tidak ada cerita penciptaan malekat Ada malekat buat dosa Langsung jadi saitoni rojim Manusia jatuh ke dalam dosa Tuhan jatuh dari surga Buat ngangkat manusia Jadi kita lebih tinggi saudara Beri teguk tangan dong Buat teman Kita lebih tinggi Jadi kalau memang kita Masih bergajul Masih jahat Gak usah bau-bau malekat Nanti malekat di atas Ya Tuhan Boleh lagi salah Ingat ya Malekat salah Tidak ada pengampunan Jadi setan Manusia salah Malekat salah Dibuang ke neraka Manusia jatuh Tuhan membuangkan diri dari surga Untuk menyelamatkan kita Dia turun loh saudara Yang mulia turun ke tempat yang najis Bayangin gak Jadi jangan lagi ya Kalau bikin dosa Bawa-bawa malekat Malekat juga tahu Siapa yang menjadi juaranya Bisa tahu Oke Nah iya Makanya setelah kita Menerima kasih Saat teduh Mulai Saudara harus begini Harus berkomunitas Kalau enggak Parah Enggak bisa tumbuh Baru Saudara bagikan kasihmu Kasih yang luar biasa Harus dirasain Nih Bagikan Orang Makanya saya bilang Kalau belum mengalami kasih Jangan kasih apa-apa di gereja ini Rusak Saudara Tapi kalau sudah mengalami Makanya Paulus bilang hal yang luar biasa Saudara tahu ini gambar apa Kelompok A Nah jangan saat teduh Kelompok B Orang Samaria Selalu sering ikut sekolah minggu pasti Hebat Kelompok C Samaria Kelompok D Waduh Pemuda ini apa namanya Pak Kelompok pemuda ini namanya Pak Genset Saudara salah Ini anak Genset Lagi jalan ke Gunung Agung Jatuh ke Sandung Saya boleh dong bilang begitu Karena belum ada tulisannya Saudara kan Tapi kalau orang Kristen tahu Ini orang Samaria Kenapa banyak orang yang hidup di gereja Justru kasihnya tak terlihat Makanya Paulus bilang Saya tunjukin iman lu Saya tunjukin iman saya lu Perbuatan Yesus waktu di uji dia bilang gini Ada orang jalan Ada orang jalan mau pergi Dihajar sama penyamun Lalu terus para imam datang Ngeliat orang berdarah setengah Mau mati nggak dibantu Padahal kerjanya doa tiap hari Minta sumbangan Ngajar agama Lalu keluar Turun orang dari Samaria Saudara tahu dong Mesti saya ceritain lagi Ini gereja namanya Bukit Sion Harusnya saudara mesti tahu Namanya juga berat Ada lagunya Ku mendaki ke Bukit Sion Ku jalani berapa Saya kalau bawa rombongan Begitu masuk Bukit Sion Pasti nyanyi itu Ya kan? Orang yang ada di Bukit Sion Ada orang kudus Yang tidak kawin-mawin dengan bangsa lain Menjalani Waduh Syariat luar biasa Orang yang ada di utara Yang lebih besar tanahnya kawin-mawin Bineka Tunggal Ika Ya kan? Ada kawin orang Libya Nigeria Semua lah Ethiopia Agamanya macam-macam Kayak Indonesia Orang Israel itu Hampir-hampir mirip Sama orang yang fanatik Saudara tahu kan? Di luar gua lu gak benar Lu kafir Lu kafir Nah begini Yesus bilang Eh yang suci Lihat orang jatuh berdarah-darah Enggak ngeberesin Eh orang yang dianggap kafir Datang ke rumah Halo Pak Gembala Titip nih Pak Tadi di jalan ada orang Di kebukit Sengah mati nih Pak ya Saya kasih duit nih Pak 10 juta Dua hari lagi saya lewat Kalau kurang bilang Pak Saya tambahin lagi Yesus bilang siapa yang paling bagus Pergi tuh Orang-orang beriman Dan mau dibunuh Ingat deh ada bagian gini Apakah dengan menyatakan kebenaran Engkau memusuhi aku Ingat ya Kalau kita ngomong benar Di dunia ini Musuh semakin banyak Tapi kita gak boleh musuhin orang Untuk sekian kali saya katakan Saya ngomong gini Saya tidak ada musuhin orang satu juga Mati-mati nih nih di Youtube nih Kalau saya bohong Begitu kau mengalami Tuhan Kau gak perlu datang Buat orang yang bersengketan Kau doakan nih Doakan Kapan dong Pak ketemunya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Jangan baru tobat hari ini Datang ke rumah mertua Yang judes Udah kayak tiraun begitu Mertua kita Abis kebaktian tadi pendeta panggap Yang bilang saya ngampuni Uh ditampok loh Sudah Dia makan sop di sire Belum siap dia Kita udah siap dia Belum siap Makanya didoakan terus Bisa ketemu di orang meninggal lah Bisa ketemu lagi di pasar lah Cara Tuhan baik Ya makanya kalau sudah mengalami kasih Sudah saat teduh Sudah berkomunitas Maka Paulus bilang Tidak lagi ke pura-puraan Alkitab bilang Hendaklah kasih itu Jangan pura-pura Hanya orang yang mengalami kasih Tuhan Yang tidak pura-pura Ya kan Jadi Jauhilah yang jahat Lakukan yang baik Itu hanya bisa dilakukan Kalau komunitas kita baik Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik Bapak Ibu Hendaklah kamu saling mengasihi Saya gak sedang menganjurkan Tetapi kalau ini terjadi Saudara yang tua Harga dirimu gak hancur Untuk menegur yang muda duluan Tapi saya gak anjurin Yang muda kurang aja Gak boleh Karena kita yang muda juga harus menghormati orang tua Tapi kalaupun kita harus berhadapan dengan orang yang belum mengerti firman Jangan bilang harga diri lah Karena harga diri Yesus sudah hancur di Dia adalah rosa Kalau dia bilang Tapi kan dia gak menghormati saya lebih tua Shhh Kalau sudah mengalami kasih Tuhan mengendalikan diri Gak apa-apa Nanti lewat kasih yang kita sampaikan Dia akan mulai belajar menghormati orang yang lebih tua Jadi kita gak boleh nuntut Standar iman berbeda-beda Kita ada samanya Dengar firman Tuhan sama Nyanyi lagunya sama Ulang Ada yang bilang Gua diberkatin banget Ada yang ulang Gak banyak ngomong Iya kan betul kan Kenapa itu berbeda-beda saudara Nyanyi Wih Isper kalau nyanyi lama sekali Tapi ada yang bilang Ih dia kalau mimpin Gua seneng loh Lebih lama lagi enak Nah Itu masalah hati yang terbuka Hati nih mesti dibuka Jadi hari ini kita belajar Udah mau jam 7 jam makan nanti bahaya Pas lah mulai jam 5 Abis jam 7 Kalian nih gara-gara covid Pelik banget Nyanyi dua lagu Abis itu khutbah Kembali dong normal ya Normal Nyanyi sama Tuhan Kalau makin meriah Tuhan seneng Pendeta juga khutbah jadi lancar Iya dong Kalau Tuhan seneng Ngomongnya juga lancar Kalau Tuhan sebelah apa sih Iya kan Iya saya sekolah gereja Jakarta Pak 1 jam jangan lebih Ini apaan sih Saya juga ngerti Gak bakal juga kita ibadah 4 jam Coba kalau datang Pak 1 jam ya nanti Ini hanya 15 minit Bapak 25 ya Yaelah jalan kesininya aja udah 2 jam Nanti 25 menit Kenapa ini sih bikin gereja kayak gini Oh kejar setoran kayak film Kayak film agak lain Dia kan agak lain Agak lain kuliah Agak lain kuliah Jadi bagi saya Bukannya saya bilang kita panjang panjang Itu perlu dipikirkan Apalagi saya jauh dari Jakarta Ya kan Prakat jam 11 jam 9 Nanti disitu Turun delay lagi 3 jam Jalan lagi kos Apalagi pasar 2 jam Sampai sini Pak 25 menit Ya gue rekam aja Pake video gue kirim Ya kan Tapi begitulah kira-kira Cinta yang tulus itu Tuhan lakukan Ya Ya Tapi saudara Jangan nyusahin gembala dong sama ibu Kalo tau nanti April pendeta Rio dateng Kenapa sih Jam 5 Saya dateng setengah 5 Ada bagul kayak jemaat nyediain Kenapa Kesisa kan gak minta apa-apa Ya Nanti kalo April kesini Gue pengen makan baju kuling di pidada Yang enak ya Berapa sih semakok 80 ribu Ini orang ada berapa ya 35 Seorang seribu perak doang Patungan seribu-seribu Gitu ya Jangan yang satu orang yang beli Targetnya abis Itu maksudnya Kode keras Supaya mas Isper siapkan Kalo udah malem nanti saya gemuk Isner ya Isner Orang batat maklum batat R jadi P Orang batat kan gitu Makan apa Minum apa Minum pantah Nah pantah Orang batat kan bisa bilang pantah Minum apa kau Pantah Dimana Di puncak Nah lo tebalnya Naik pespa Naik pespa Ya udahlah Maaf maaf orang batat Cinta yang tulus Akan terjadi dalam hidup kita Jika kita mau melakukan Empat prinsip sederhana Banyak prinsip sodara Tapi hari ini Waktu juga kan Empat prinsip Dalam tiga puluh menit Pas Satu prinsip tujuh menit Nah kita bahas sodara ya Apa aja prinsip itu Sederhana Yang pertama Yuk kita baca sama-sama Satu dua tiga Wajib menerima kasih kristus Dua Membangun kasih kristus Di dalam diri kita Tiga Masuk di dalam komunitas kasih kristus Empat Bagikan kasih kristus Dengan benar Ya ini penting Foto-foto Masukin di instastory Sayangnya posisinya begini Ceritanya lagi capek Makanya akhirnya Paulus bilang begini Sorry ya Lo boleh beriman Ya kan Lo boleh punya harapan Kalau lo gak punya kasih Manti juga Ya Makanya Paulus tutup di Satu korintus tiga belas ya tiga belas Ya Yuk kita baca Satu dua tiga Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan dan kasih Dan yang paling besar Di dalam diri Saudara tau kan Apa saudara yakin Masih ada lembaran lagi Gak ada Tapi pemain musik Belum siap ditempat Sensitifitasnya kurang Padahal udah kenal Kan harusnya gini Akan terjadi Dia udah bunyi Oke Berarti dia pengen saya Setelah makan kita lanjut lagi Ya kan Amin aja amin Amin udah kalah Ya Oke biarlah ini boleh menjadi Pernungan buat kita Kalau saudara diberkati Beri tepuk tangan buat Tuhan Mari kita bangkit berdiri Kita katakan Hidupku Menggenapi firmanmu Tanda mujisat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Kebesaranmu Yuk saudara Naikkan pujian ini Sebagai satu kerinduan Bahwa Firman Tuhan itu Harus tergenapi Dalam hidupku Katakan Haleluya Dengan sikap doa Haleluya Yuk Hidupku Hidupku Menggenapi firmanmu Tanda mujisat Tanda mujisat Sertai tiap langkahku Tanda mujisat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Di dalamku Dan hidupku Oh sekali lagi Sekali lagi Peri tepuk tangan yang pria buat Tuhan Katakan hidupku Hidupku Mengenapi firmanmu Tanda mujisat Tanda mujisat Tanda mujisat Tanda mujisat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Di dalamku Jadi bukti Jadi bukti kebesaranku Musik main dengan lembut Saudaraku Ambil waktu 2-3 menit aja Kalau kau gak keberatan Bersama dengan saya Tunggu kepalamu Tutup matamu Kita berdoa Terima kasih Tuhan Cintamu yang tulus Sejujurnya kami tahu Sejujurnya kami sudah alami Tuhan Tapi kadang kami pura-pura lalai Kadang kami gak takut Melakukan apa yang Tuhan rindukan Yaitu ketika mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dengan semua apa yang kami punya Tapi kami gak berani Ketika kami menikmati kasih itu Untuk kami mengasihi sesama Dan hari ini Tuhan terima kasih Kau ajarkan kami Empat langkah yang sederhana Dan yang sederhana itu Harus kami bisa lakukan Saudara terima kasih Kristus Hari ini Buka hati Saudara dan saya Mungkin selama ini Kita sudah beribu Tetapi mari kita perbaharui Humpung masih bulan 2 Di tahun 2024 Ketika kita akan merayakan Pasca seluruh gereja Di seluruh dunia Maka yang pertama-tama kasih itu Harus ada Harus tinggal Dan Tuhan sudah ajarkan kita Saudara Dengan menerima kasih Kristus Biarkan dia mengendalikan Biarkan dia Memperintah hidup saudara dan saya Hari ini Tuhan ingatkan Yesus sang kasih Pun punya waktu sendiri Untuk merenungkan hidup ini Bersama Tuhan Saudara yuk Mulai saat teduh Mulai nikmati hubungan pribadi Mulai intimu dengan Tuhan Dan setelah itu Keluarlah dari ruang intimu Untuk masuk dalam komunitas Kristen Bertumbuh bersama-sama Nikmati perselisihan Perbedaan Sebagai cara Tuhan Membawa engkau lebih bergantung lagi kepada dia Sebagai cara Tuhan Mempertajam imanmu Dan pada akhirnya Keluarlah bersama-sama dengan komunitasmu Bersama gereja ditempati Untuk menjadi berkat Membagi kasih kepada banyak orang Mulai dari rumahmu Tunjukkan kasih yang kau alami hari ini Kepada orang seisi rumahmu Baru kepada tetanggamu Kepada kawan kantormu Teman di gereja Keluarga Agar orang boleh melihat bahwa Hidup kita bukan kita lagi Tapi kasih Kristus yang mengendalikan hidup kita Saudara kalau itu doa Kau boleh taruh tangan kananmu di dalam Dan berdoalah Berdoalah satu menit Dengan bahasamu yang sederhana Katakan Tuhan aku mau pulang Membawa kasihmu yang fulus Katakan Tuhan aku mau mulai saat itu Katakan Tuhan aku mau mulai rajin Di gereja ini Katakan Tuhan aku mau dimanapun Aku berada orang lihat Ada kasih Tuhan yang mengubah hidupku Saudara jangan pernah ragu Untuk lakukan ini Mari saudara Sebelum kita pulang Setiap kau yang taruh tangan kananmu di dada Angkat tangan kiri kita sama-sama Saya angkat tangan kiri Karena saya tahu Tuhan kami angkat tangan Karena kami tahu Kami tidak sanggup Melawan dunia ini Sehingga angkat tangan kami Menandakan kami menyerah kepada Dan saudara harus tahu Ketika kita angkat tangan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang begitu aguk mulia Mengasih saudara turun tangan Dan hari ini percayalah Tuhan sedang mengangkat hidup saudara dan saya Tuhan kami angkat tangan Karena kami tahu Kami punya Tuhan yang murah hati Yang turun tangan Menggapai tangan kami Kami akan pulang dengan kekuatan yang baru Pulang dengan kasih yang baru Pulang dengan komitmen yang baru Bahwa kami akan Katakan kepada dunia Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini Dan kami adalah Alat yang dipakai Tuhan Untuk menceritakan Cinta kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Kau lihat siap tangan-tangan yang terangkat Hamba berdoa di dalam Nama Tuhan Yesus Ya dan Amin Janji kami di matraikan Kami pulang dengan kemenangan yang baru Kami pulang menjadi orang yang menerima kasih Kristus Kami pulang Kami punya komitmen Punya hubungan yang inti Kami pulang Kami punya komunitas Dan kami pulang Membagikan kasih itu Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Katakan hidupku Hidupku